Karena terlalu fokus main game bocil ini sampai gak bisa ngenalin ibunya Dia ngira kalau ibunya naik bis bocil ini ngikutin ibu itu Tokah yang baru sadar dia lapor ke ibunya lalu mereka segera nyari lewat rambu-rambu ini Ternyata bocil tadi masuk ke mal pas di dalam dia keasikan main game hingga nabrak seseorang Lalu kehilangan jejak ibu tadi Bocil ini udah nyariin kemana-mana tapi tetep gak ketemu Tokah dan ibunya udah nyampe di mal dia ngeliat stick adiknya Bocil itu capek alhasil dia malah main game ini Setelah satu jam kemudian bocil ini bosan lalu ngeliat ibu tadi Pas dideketin ternyata itu orang lain Tapi seketika muncullah ibunya sendiri lalu memarahi bocil ini Bocil ini terlalu banyak membenci orang lain dan itu dituliskan di buku ini Suatu ketika buku ini tiba-tiba gerak sendiri dan mengeluarkan gelembung-gelembung makhluk yang aneh Makhluk itu menjatuhkan semua piala dan barang-barang bocil ini Beberapa saat kemudian temen si bocil ini datang mau main ke rumah bocil ini Tapi para makhluk itu gak henti-hentinya ganggu bocil ini bahkan sampai ada satu makhluk yang besar banget Temen bocil ini udah nyampe pintu Bocil ini masih merayu makhluk itu supaya pergi Dia mengganti tulisan benci menjadi sayang Lalu dia juga meminta maaf Akhirnya makhluk itu langsung menghilang dan pada saat temennya masuk Makhluk itu udah gak ada guys Tinggal rumahnya aja yang berantakan Bapak ini sedang bersih-bersih sepatunya Tiba-tiba semua barangnya bergerak Lalu ada seorang wanita yang mau beli sepatunya Tapi berakhir gagal karena ada pesaing yang bawa motor dan semua koleksi sepatunya lebih bagus Pesaing ini pun masang harga promo hingga jualan bapak ini kalah Sepanjang malam si bapak ngehias sepatunya biar lebih cantik Tapi keesokan harinya si pesaing pilihan sepatunya lebih banyak lagi Bapak ini berusaha ngadain promo juga Tapi tetap gagal gak ada satupun pembeli yang datang Hingga bapak ini diberi ide oleh para sepatunya untuk memberikan kota itu ke pesaing Pas dibuka ternyata itu isinya sepatu emas Pria itu memakainya dan sangat menyukainya Tanpa disadari sepatu itu malah membawanya pergi dari hadapan toko si bapak ini guys Mereka bertiga berencana mau naik gunung setelah pekerjaannya selesai Beberapa saat kemudian mereka pun berangkat meski sudah malam Di perjalanan tiba-tiba mobil mereka mogok hingga mereka harus turun nyari bengkel Mereka jalan bertiga nyari rumah warga di sepanjang jalan yang dilewati sama sekali gak ada rumah guys Pria ini kelaparan untung saja ada penjual bakso yang lewat Pria ini beli dua mangkok bakso Awal-awal dia sangat menikmatinya Tapi seketika isi mangkok itu ganti menjadi belatung Dan bapak penjualnya kepalanya terpisah Mereka ketakutan lalu lari menuju mobil mereka Tapi pas sudah nyampe si bapak penjual tadi masih ngejar mereka Dia nagih uang bakso yang belum dibayar guys Buah ini sedang jalan-jalan lalu dia ngeliat ada kontes kecantikan dia langsung daftar Tapi pas ada peserta lain yang mau daftar dia jadi minder karena tubuhnya pendek Buah ini menuju ke orang sihir dia minta ramuan supaya jadi tinggi Setelah diminum benar saja tubuhnya semakin tinggi dan langsing Lalu dia membayarnya dan pergi Saat acaranya dimulai buah ini ngeluarin suaranya Tapi fales banget dan dia berubah jadi kecil Sekarang saatnya peserta lain bernyanyi Tapi suara si jagung ini sungguh tidak enak Hingga gelas dan kaca di rumah tukang sihir ini pecah Tukang sihir ini marah dia mau minta ganti rugi ke mereka Pas didatengin semuanya lalu disihir lagi Mereka berubah jadi kecil kembali Ternyata mereka semua pakai sihir juga guys Kontes kecantikan para buah diadakan lagi Si buah pir siap-siap mau ikutan lagi Dia ingat kalau dulu pernah kalah lawan wortel Si buah pir ini ngajari anaknya pakai heels buat kontes kecantikan nanti Tapi si anak nggak bisa Si ibu dapat serah hasil diajari oleh bapaknya Sama bapaknya diajari pakai heels dan berdiri tegak Lalu disuruh olahraga biar bebenya turun Awal-awal dia kelelahan Sama si bapak dipancing pakai burger Hasil dia makin semangat nih Terus diajari make up juga nih Diajari pakai alis sama bapaknya Saat kontes dimulai para peserta udah siap mumpul Anak dari wortel kaget Karena si pir bisa tampil cantik banget Sementara anaknya sendiri pakai heels aja masih gugup Pas pengumuman disampaikan Akhirnya anak buah pir yang menang guys Definisi usaha tidak mengkhianati hasil Dan kesuksesan berawal dari kegagalan Terima kasih